Sama Pak Dirjen bilang harus ditularkan Biosaka. Terus Pak Kadis tadi sudah menjadi saksi daripada keberhasilan Biosaka di Blitar. Tantangannya saya mau bagaimana tantangannya supaya diplot, supaya lebih berhasil. Jadi langsung aja saya. Ini yang menjawab apakah ini pupuk atau bukan? Pertanyaan yang pertama, ini bukan pupuk. Ini kerjaannya seperti apa? Nah pupuk itu dalam, kalau seperti saya dokter, saya anggapnya itu seperti satu makanan yang bagus. Seperti ginseng, kalau kita pikir makanan yang bagus itu seperti ginseng. Tapi kalau saya punya pasien, dia baru beli ginseng harganya 150 juta. Tapi dia dalam kondisi khusus yang sakit, saya akan cegah dia untuk makan. Kenapa? Dia buang uang 150 juta, hanya dalam sejajam. Buat apa makan ginseng 150 juta? Nah, mahal begitu. Kalau ususnya nggak bisa serep. Pulihkan dulu ususnya. Nah bagaimana memulihkan ususnya? Nah nanti mungkin ilmu dari prof nanti yang lebih ini. Tapi yang jelas, kita akan mengenal satu kata yang kurang lazim. Tapi banyak dibahas sekarang setelah epigenetik dan lain sebagainya itu mulai banyak dibahas orang. Yaitu adalah potensi sel. Jadi sel itu bagian yang ternyata yang paling penting dalam ininya beliau itu adalah membrannya. Nah, jadi apa yang dilakukan? Kenapa hanya kabut begitu saja? Terus apa? Terus bagaimana mengukurnya? Ternyata yang terjadi ini adalah ini sebenarnya. Dan ini bisa diukur. Bisa diukur, nanti saya kasih lihat. Jadi ini bukan pupuk. Jadi sama sekali tidak mengancam pabrik pupuk. Ini adalah urusan bagaimana supaya seperti ginseng. Sebelum makan ginseng, ususnya mesti beres dulu. Ini filmnya cukup sampai segini. Nah, terus kita berkenalan dengan satu yang namanya signal. Apa yang terdampak? Membran sel. Dalam membran sel kita, yang tadi bahasanya tadi. Tidak lagi, koheren. Tidak koheren, sinyal yang datang dari alam, harusnya ditangkap oleh membran selnya. Kalau koheren, dia akan meneruskannya ke dalam sel, ditangkap oleh organ-organnya dalam sel, dan akan memproduksi enzim, hormon, dan apapun yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses signalling ini tidak perlu bahan banyak, tidak seperti pupuk. Tapi, kalau usus yang membrannya, sel-selnya itu mengalirkan informasinya itu acak-acakan, itu tidak bisa koheren lagi. Mau makan ginseng juga percuma, mau kasih pupuk yang bagaimanapun juga, dia tidak akan tumbuh baik. Ini kerjanya di mana? Kenapa kok tidak ada, kalau saya dengar dari Pak Kadis yang bilang, Pak, dikasih koheren, dikasih apa, pupuk sama nggak dikasih pupuk. Ini ternyata hasilnya juga bisa bagus. Kenapa? Nah, ini teorinya. Saya coba pakai teori ini, nanti lebih diperjelas mungkin oleh Prof. Nah, jadi, saya itu tanya, oh, ternyata bagi ditebar, itu semua sawah yang sudah kena kabutnya, itu di video kan, sama kami kan. Nah, di video itu langsung berubah, itu bisa diukur langsung. Antara sawah yang sebelah sini, yang sudah kena kabutnya, itu langsung dalam hitungan detik berubah. Jadi, tidak usah tunggu lama-lama. Yang sebelah sini, tidak. Nah, itu nanti ukurannya juga akan dijelaskan kepada oleh beliau nanti. dan setelah 15 detik, sawah itu kembali ke awal. Jadi, yang tadinya sudah ada tanda menguat, menjadi melemah. Pertanyaannya kemana? Bagian apa yang menguat ternyata? Di sini kelihatan bahwa yang menguatnya itu adalah akar. Jadi, dia melemah di atas, tapi dia pindah ke akar. Nah, kenapa akar itu menjadi penting? Jadi, nah, ini menjawab, moga-moga ini bisa menjawab, kenapa kok nggak kasih pupuk tambahan? Bagus. hasilnya. Berisi, dan lain sebagainya. Jadi, selama ini mungkin ya, dengan perawatan, dan lain sebagainya, si tumbuhan ini, tumbuh, tapi dia tidak optimal. Seperti contohnya pasien-pasien saya. Yang kami lakukan di sini, kalau kita tidak mau pakai obat kimia, yang kita lakukan adalah bikin ususnya berdaya kembali, menjadi optimal, sehingga, tiap ulang tahun, obatnya makin sedikit, makin sedikit obat kimianya. Ini juga sama. Jadi, yang dikuatkan akarnya, ternyata dengan akarnya dikuatkan, istilah kita itu, dikembalikan potensi selnya, sehingga yang tadinya, dia nggak tahu, bahwa sekeliling itu, hara itu sebenarnya masih banyak. Cuma, dia cuma bisa pakainya itu sedikit, karena, ya kita anggap aja, selnya oon. Selnya oon, mohon maaf sekali. Tapi saya biasa bilang, menjelaskan begitu. Karena selnya oon, kenapa bisa oon? Karena membran selnya, tidak koheren. Jadi, ternyata, kalau signalling-nya diperbaiki, nanti, mungkin Prof, yang jelasin. itu dia sejenak, dia akarnya aja, ujung akarnya aja, bisa tahu, oh di sini ada cukup hara, dan dia bisa mulai, makan dengan, apa, lebih banyak. Sehingga, walaupun tanahnya itu, yang tadinya, kalau dia belum dikasih signaling ini, belum diperbaiki, sehingga dia menjadi koheren lagi akarnya, dia tidak bisa mengenal, bahwa tanah sekitarnya itu, masih cukup banyak, haranya. Sebenarnya, dia nggak perlu minta pertambahan pupuk, untuk tumbuh. Nah, dengan, dikasih seperti begitu, tiba-tiba, dia jadi pintar lagi, dia, bisa ambil. Makanya, kenapa saya, oh, ternyata, bedanya cuma satu, yang diurus di sini, bukan panahnya. Yang diurus di sini, tanamannya, dibikin apa? Dibikin sepintar, kalau kita mah, dibikin sepintar, kita lagi zaman fitrah dulu. Fitrah kita itu kapan? Lagi kita kecil? Lagi kita kecil, kita punya daya tumbuh, luar biasa. Kita punya daya belajar, luar biasa, sebagai penutup daripada ini, dan ini semuanya, intinya, pertanyaan yang tadi semua bisa dijawab, paling penting adalah, kalau kita membuka, kita punya, ini untuk menerima apa yang nanti dijelaskan oleh Prof. ini bukan ponari. Ini sesuatu yang sangat-sangat ilmiah, karena bisa dites secara objektif oleh siapapun. Harusnya, research-nya, mungkin diarahkan ke sini. Karena kalau ini bisa terjadi, luar biasa sekali. tiba-tiba bisa dapat tambahan 10 juta hektare, tanpa perlu menambah lahat. Kita lagi susah, nggak bisa beli pupuk kimia, bikin pinter tanamannya, sehingga dia bisa mengenal, oh, ini di sini masih ada banyak, saya nggak perlu minta lagi yang lain. Buktinya, seribu petani di Belitar. Terima kasih.